Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai adanya LSM yang tidak jelas membuat Bakes Bangpol Ponorogo melakukan validasi data dan pengawasan Ormas dan LSM di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian warga bisa mengecek LSM apakah terdaftar atau belum. Sesuai data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Ponorogo, terdata ada 226 organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Bumi Reyok. Namun akhir-akhir ini Bakes Bang melakukan pengecekan ulang dan ternyata ada beberapa LSM dan Ormas berstatus double dengan kepengurusan yang sama. Selain itu banyak keluhan dari masyarakat yang ragu dengan status LSM yang ada. Guna mengawasi dan memberikan fasilitas administrasi kepada Ormas dan LSM, Bakes Bang mengembangkan aplikasi online sistem informasi dan administrasi LSM dan Ormas. Guna pendaftaran dan wadah laporan warga dengan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Sekecap dengan HP-nya masing-masing bisa melihat seberapa keberadaan organisasi masyarakat yang ada di Ormas Ponorogo sampai dektil, kembangannya lagi nanti masyarakat apabila mau mendidikan Ormas tidak lalu kekecepat. Sisa langsung lewat HP-nya. Untuk amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pabrik, di mana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi utamanya pada informasi tentang Ormas dan LSM yang ada di Ponorogo. Nah, dengan sialung ini kita berharap masyarakat bisa mengakses data itu secara real time, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan mendapatkan informasi yang akurat tentang Ormas dan LSM yang ada di Ponorogo. Untuk Ormas dan LSM di Ponorogo sendiri jumlahnya ada berapa mas? Itu sebelumnya apakah sudah pernah diperiksa itu jumlahnya segitu atau bagaimana? Untuk sampai saat ini, sampai hari ini, jumlah LSM dan Ormas yang terdata di Kabupaten Polgo ada 226. Tetapi data ini belum kita verifikasi keakurkan datanya. Dan saya yakin data ini mungkin ada kesalahan ke data, ada yuk dobel dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita sudah masukkan di aplikasi sialung nanti, berkira saya ada sekitar 200-an pertanyaan dari masyarakat tentang keberadaan Ormas dan LSM yang ada di Ponorogo. Apakah Ormas atau LSM yang ada di Ponorogo yang datang ke desa itu sudah terdata atau terdaftar di Bagasbang. Nah, dengan aplikasi sialung ini, insya Allah masyarakat desa nanti atau siapapun nanti bisa mengakses data ini dengan mudah dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan keberadaan aplikasi ini diharapkan, data Ormas dan LSM dapat tersaji secara akurat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.